Dan hebat melanda sebuah toko perajin bingkai di Jalan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Tujuh orang tewas dan lima lainnya terluka akibat kebakaran. Pada Jumat pagi, tim gabungan yang terdiri dari pemadam kebakaran, kepolisian, dan BPBD telah berhasil memadamkan api. Tujuh korban meninggal dunia sudah dievakuasi, sementara lima korban terluka telah mendapatkan penanganan intensif di RSUD Mampang, Prapatan. Kapolsek Mampang, David Junior Kanitero menyebut, api berasal dari basement ruku yang meluas hingga ke lantai empat gedung. Hingga saat ini, pemadam kebakaran masih terus menyisir. Sebelumnya, peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis malam, tepatnya pukul 19.24. Yang masih menyisir di dalam, di lantai dua sudah ditemukan di dalam satu ruangan terdapat tujuh korban lainnya dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini petugas masih berupaya untuk mengevakuasi karena situasi bangunan masih belum aman, baik bagi petugas ataupun korban yang akan dievakuasi. Korban yang meninggal sendiri ini terdiri dari karyawan atau pemilik? Berdasarkan keterangan dari pemilik ataupun saksi-saksi yang kemarin sudah kami lakukan wawancara, korban yang tujuh orang ada di dalam ini masih keluarga dari pemilik. Terdapat dua anak di dalamnya, satu orang tua, kemudian ada tiga ART. Sementara itu, tujuh jenazah korban kebakaran toko di kawasan Mampang, Jakarta Selatan dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Tujuh korban yang terdiri dari enam dewasa dan satu anak dibawa ke ruang instalasi forensik untuk diidentifikasi. Ketujuh jenazah ditemukan saat petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan pada toko bingkai yang terbakar. Seluruh korban ditemukan tewas dalam satu ruangan yang sama di lantai dua toko tersebut. Sudah siap jurnalis Kompas TV, Ursula Putri di Mampang, Jakarta Selatan dengan laporan teranyarnya. Ursula, semua jenazah sudah berhasil dievakuasi. Lalu bagaimana dengan proses identifikasi jenazah sampai siang ini? Ya, Paskal dan juga Saudara, untuk siang ini memang ketujuh jenazah telah berhasil dievakuasi oleh pemadam kebakaran, polisi dan juga BPBD. Nah, untuk saat ini mereka akan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk melakukan identifikasi dan juga otopsi terkait penyebab kematian ketujuh jenazah tersebut. Selain ketujuh jenazah tersebut, tadi telah disebutkan juga ada lima korban lainnya yang menjadi korban dan mengalami luka bakar yang cukup serius sehingga saat ini tengah mengalami penanganan yang intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Mampang, Perapatan. Nah, untuk kondisi terkini pada hari ini yaitu telah dilakukan pendinginan dan sampai saat ini memang dari pemadam kebakaran masih ada di lokasi untuk terus menyisir gedung yang terbakar pada hari ini. Masih juga dilakukan pengecekan dari kepolisian untuk melihat apakah mungkin ada penyebab lain dari kebakaran ini dan memang masih dilakukan penyisiran. Untuk kronologi kejadiannya sendiri, pada jam 19.25 itu polisi mendapatkan laporan tentang adanya kebakaran di Jalan Mampang, Perapatan Raya di Jakarta Selatan ini. Kemudian api mulai padam sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat kemudian berhasil benar-benar padam pada sekitar pukul 8 pagi tadi sehingga pada pukul 8 itu juga ketujuh korban meninggal berhasil dievakuasi karena api telah padam dan telah dilakukan pendinginan. Nah, untuk penyebabnya sendiri hingga saat ini api berasal dari basement gedung Ruko ini. Nah, untuk penyebabnya sendiri berasal dari banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar yang ada di dalam basement gedung Ruko ini sehingga memang untuk pemadamannya sendiri sulit untuk dilakukan dikarenakan selain letaknya ada di basement banyak juga benda-benda yang mudah terbakar selain itu juga karena memang toko ini merupakan toko bingkai sehingga banyak kayu-kayu dan juga bahan-bahan yang dijual yang juga mudah terbakar, pas kalis. Oke, Ursula ini kan ada tujuh korban meninggal lalu sampai saat ini ada identifikasi yang masih dilakukan di rumah sakit. Polri, bagaimana dengan korban yang terluka kondisinya saat ini? Ya, untuk korban yang terluka tadi seperti yang telah disebutkan ada lima orang itu mengalami luka bakar yang cukup serius sehingga saat setelah dievakuasi itu dibawa ke rumah sakit umum daerah Mampang, Prakatan. Nah, setelah di rumah sakit umum tersebut para kelima korban luka bakar selanjutnya dirujuk ke rumah sakit lain di daerah Jakarta pula sehingga kelima korban luka yang menjadi korban dari peristiwa ini masih mengalami perawatan yang cukup intensif di rumah sakit. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Ursula Putri langsung dari Mampang, Jakarta.